Irene dan Arham sepakat untuk pulang ke rumah masing-masing menyampaikan rencana mereka pada orang tua. Setelah itu, Arham akan bertandang ke rumah Irene untuk melamar sekalipun nanti orang tuanya menolak untuk mendampingi. Hatinya telah mantap untuk menikahi Irene. Ia tak mau terjebak dalam dosa manis menjalin cinta tanpa ikatan halal. Berat bagi Irene untuk jujur pada orang tuanya. Sangat berat untuknya menceritakan sikap orang tua Arham yang tidak merestui hubungannya dengan Arham. Namun ia harus mengatakan yang sebenarnya. Ia berharap orang tuanya mau bertemu dengan orang tua Arham dan mencari solusi terbaik. Ia yakin untuk menikah dengan Arham. Irene menata hatinya dan menyusun kata-kata dalam benak untuk mengawali pembicaraan. Ia hembuskan nafas berkali-kali sampai akhirnya siap untuk bicara. Pak, ma, Arham udah siap melamar. Cuma ada kendala. Orang tua Arham punya calon lain dan gak merestui hubungan kami. Irene sedikit menunduk. Ia takut orang tuanya akan marah setelah mendengar kenyataan ini. Jadi, orang tua Arham tidak merestui kalian. Apa yang membuat mereka tidak mau merestui? Liana menanjemkan matanya. Baru kali ini ada calon besan yang menolak anaknya. Karena sudah ada calon lain yang dijuruhkan dengan Arham sejak lama. Tapi, Arham gak cinta, ma. Arham tetap ingin menikahi Irene. Irene mencoba menjelaskan setenang mungkin. Gimana mau menikahi kamu kalau orang tuanya gak setuju? Papa tuh pengen hubungan dua keluarga baik. Menikah dengan baik-baik. Dua keluarga bahagia. Gak ingin ada masalah apa-apa. Tommy bicara tegas. Baginya, restu keluarga itu sangat penting. Irene juga pengennya gitu, Pak. Kalau gak nikah-nikah takutnya jadi dosa. Kalau udah halalkan lebih tenang. Tapi gimana lagi? Orang tua Arham belum kasih restu. Sementara kita berdua udah mantap ingin menikah. Irene sedikit merajuk berharap orang tuanya membantu mereka melangsungkan pernikahan. Toh yang butuh wali nikah hanya calon istri saja? Papa ngerti. Tapi namanya pernikahan itu menyatukan dua keluarga, Irene. Papa ingin pernikahan kalian berlangsung baik dan ada restu dari dua keluarga. Bukan salah satu pihak saja. Tommy tetap bersikukuh tak mau menikahkan selama keluarga Arham belum bisa legowo. Please, Pak. Ketemuan sama mereka. Papa bicara sama orang tua Arham. Irene gak bisa tenang kalau masalahnya belum clear. Irene mendesak dengan penuh harap. Siapa lagi yang ia harapkan untuk membantu rencana pernikahannya jika bukan orang tua sendiri? Ini jadi kayak mohon-mohon ke mereka? Memangnya apa kurangnya Irene sampai mereka gak merestui? Anak kita kan sedang belajar di pondok. Udah cantik pake jilbab. Punya toko buku. Kesannya anak kita kayak gak ada harganya. Liana nyerocos dengan nada sewot. Bukan memohon-mohon, Pak. Ma. Tapi bicara sama mereka. Siapa tahu hati mereka lulus setelah berbincang dengan Mama Papa. Sorot mata Irene menyeratkan harapan yang begitu besar. Liana dan Tommy saling beradu pandang. Tommy menoleh ke arah Irene dengan ekspresi wajah yang masih datar. Baik. Tapi Papa baru bisa kesana hari Minggu. Mungkin baru bisa ketemu orang tua arah Marisenin. Timpal Tommy. Irene tersenyum merekah. Ia harap setelah pertemuan itu, orang tua arah mau membuka hati dan merestui pernikahan anaknya nanti. Seorang berpenampilan sangar duduk di depan layar laptop dan memainkan game sejenak untuk kehiburan. Karyawan-karyawannya tampak serius melayani pengunjung yang membeli voucher maupun melihat-lihat koleksi handphone terbaru. Ia sengaja mendirikan konter HP yang berjualan voucher dan HP di dekat jalan utama agar lebih strategis dan mampu menjaring banyak pembeli karena akses menuju konter itu sangatlah mudah. Konter itu berlokasi di Purwokerto dan tak jauh dari pondok pesantren tempat adiknya mengajar. Orang yang selalu dilabeli Madesu alias masa depan suram itu nyatanya punya konter HP dengan omset yang tak main-main. Namun masih banyak juga yang nyinyir bahwa dia tak akan bisa seperti ini tanpa bantuan orang tuanya yang terkenal kaya di kampung halamannya. Padahal dia pun membangun usahanya dari nol. Tadi yang pake jilbab biru cantik ya? Ujar Rahmat Karyawan asal Purwalingga sembari melirik teman sesama karyawan yang tengah merapikan casing HP. Iya, anak-anak pondok banyak yang cantik-cantik. Solehah, istri idaman, balas angga. Tapi jangan tertipu sama casing bro, banyak yang berjilbab, tapi maaf. Ternyata Bobrok, ini dari pengalaman sendiri aja yang pernah pacaran sama cewek berjilbab. Karyawan bernama Indra ikut berkomentar. Bobrok gimana? Angga mengernyitkan alis. Maaf ya, kalau aku belak-belakan. Di luar mat tertutup gitu ya, tapi kalau lagi berdua... Duh, liar, gila. Indra memelankan suaranya. Seberapa liar? Rahmat penasaran. Ya, gitulah. Bisa digrepe-grepe. Sekali digituin, ke depannya jadi agresif. Bahkan sering minta duluan. Indra setengah berbisik. Jangan dijeneralisir begitu bro. Jangan bawa-bawa jilbab. Banyak juga yang berjilbab dan benar-benar soliha. Kenapa kamu ambil contoh yang berjilbab tapi kelakuan bejat? Lalu seolah menyamaratakan kalau yang berjilbab itu cuma casingnya aja. Yang gak berjilbab, kelakuan Bobrok juga banyak. Kalau kata mbak aku ya, jilbab sama ahlak itu beda. Kalau ada orang berjilbab melakukan sesuatu yang terlarang, jangan nyalain jilbabnya. Tapi orangnya lah yang salah. Muslimah yang udah balih wajib berjilbab. Mau dia seorang yang baik atau bahkan wanita nakal sekalipun. Rahmat bicara panjang lebar. Udah kayak ustad aja loh bro. Indra terkekeh. Tapi benar juga siapa yang dibilang Rahmat? Angga menggaruk kepalanya. Atasan mereka tercenung mendengar obrolan anak buahnya. Wajah cantik Sabrina seolah melintas di benak. Rasanya tak ada hari tanpa memikirkan gadis itu. Ia simpan rapat-rapat kenangan yang pernah ia lalui bersama Sabrina di dasar hatinya. Tak ada seorang pun yang tahu. Sering ia mendengar orang melontarkan pujian pada gadis pujaannya. Tak terkecuali tiga karyawannya. Di antara banyaknya penghuni pondok yang pernah mampir ke konternya, Sabrina yang paling menyita perhatian para karyawannya. Meski Sabrina mengatakan terpaksa datang ke konternya karena memilih lokasi yang dekat, tapi iasana gadis itu berkenan singgah di konternya. Cantik, anggun, solihah, berkelas. Itulah gambaran Sabrina di mata banyak orang. Bahkan orang tuanya pun sampai berambisi menjodohkan Sabrina dan adiknya. Ketika teman-temannya bercerita tentang pengalaman pacaran mereka yang sudah berhasil mencium pacarnya, atau bahkan sampai membawa pasangan mereka ke ranjang, ia hanya menjadi pendengar setia. Bahkan saat teman-temannya meledek dia hanyalah seorang budak cinta yang hanya pantas menjadi keset kaki Sabrina, laki-laki itu tetap bertahan dengan sikap diamnya. Tak perlu ia menjelaskan bahwa dulu ia dan Sabrina sempat menjalin hubungan. Dan tak perlu juga ia berkoar-koar, bahwa hanya dialah satu-satunya laki-laki yang tahu ada tai lalat cukup besar di area dada Sabrina, atau bekas luka kecil di paha Sabrina yang sempat ia kecup berkali-kali. Wanita berkelas itu pernah tampil tanpa sehelai benang pun di hadapannya. Tak berbeda dengan wanita-wanita lain yang rela menjajakan tubuhnya untuk sang pacar. Namun ia simpan rapat-rapat terhasia itu karena ia masih punya hati untuk menjaga aib Sabrina. Kendati wanita itu kerap melukai perasaannya. Arzan terbangun dari lamunannya. Ia berencana untuk kembali ke Banjar Negara karena adiknya sudah lebih dulu pulang. Ia dengar Sabrina juga pulang ke Banjar Negara. Bahkan gadis itu diundang orang tuanya untuk makan malam di rumah. Wah, baladu kentang dan telur puyuh bikinan Sabrina pasti enak. Marini tersenyum sumeringah menatap sepiring baladu kentang dicampur telur puyuh. Sabrina yang duduk di sebelah Marini tersipu malu. Sementara Arzan dan Arham yang duduk di tempat yang berseberangan hanya terdiam. Arham kurang berselera memakan masakan Sabrina. Sebenarnya, tujuannya pulang ke Banjar Negara adalah untuk membicarakan rencananya untuk mempertemukan orang tua Irene dengan bapak ibunya. Namun kehadiran Sabrina di tengah-tengah keluarga mereka teramat mengganggu. Arzan lebih bersemangat memperhatikan Sabrina dibanding mencicipi masakannya. Sabrina merasa tak nyaman diperhatikan lekat-lekat oleh Arzan. Enak banget ya masakan Sabrina. Marini tersenyum menatap Sabrina. Rasa masakan Sabrina sebenarnya biasa saja. Tapi ia tak enak jika bicara apa adanya. Karena itu ia memuji masakan Sabrina untuk menghargai usahanya. Kayak gini dibilang enak. Di warteg banyak yang lebih enak dari ini. Ketus Arzan dengan santainya tanpa melihat Sabrina. Wajah gadis itu memerah karena menahan amarah. Ia melotot tajam ke arah Arzan. Kamu jangan bilang gitu, Zan. Hargai usaha Sabrina. Pambudi mengingatkan dan merasa tak enak hati pada Sabrina. Aku cuma menilai secara jujur. Coba aja tanya Arham. Biasakan, Ham. Arzan melirik Arham yang terdiam tanpa kata. Arham tak merespons. Sudah-sudah, ayo dilanjut makan. Bagi ibu, masakan Sabrina sudah sangat pas. Marini berusaha membesarkan hati Sabrina. Arham termenung. Ia memikirkan banyak hal. Orang tua Irene bersedia untuk bertemu dengan orang tuanya. Setelah Sabrina pulang, ia akan membicarakan rencananya dengan orang tuanya. Ia harap ada jalan yang akan memudahkan langkah mereka menuju kelaminan.